ya Pembersa kita naik bendi dokar ya namanya apa ini Bang di kalau di sini Pak sado namanya Oh sado ya Amal lihat sini Amal we di beras tagi beras yang paling dingin di dunia ya kan Bang beras tagi dibandingkan beras kencur beras kencur atau jamu Oh iya makanya paling dingin mbak Oke kita jalan jadi pembicat ke arah sana nanti ke kiri ke Bukit Kundali betul kan Pak Pak ini taman mencuak-cuak ya gitu ya Pak kalau manjakan dia dikit agak pelan dulu Pak kan nggak mungkin dipaksa ada amal demon Munaroh apa itu namanya Munaroh Pak Munaroh boleh kalau belok sebelah kanan sana hotel atau memang kita sinabung maka gunung sebaya tanah bisa itu ya apanya itu Pak kalau kesana bisa itu nampak gunungnya itu kalau naik mobil boleh Pak kalau naik kuda nggak bisa kecuali kuda tunggal kalau naik kuda gini nggak bisa dia Pak namanya siapa Bang nama siapa Pak nama Abang lah nama saya Pak iya Pandi Yogi Pak Yobi Margana saya Suku Jawa Pak Suku Jawa Jawa mana Pak Jawa saya Punjaki semua Pak Putra Jawa keliwiran dari Sumatera ya Pak Sikit Pak Sikitnya lagi bahasa Karu Pak Karu Oh ya gunungnya nampak itu gunungnya nampak itu loh mal mal itu gunung subayak mal itu sebelah sana memang tinggal ini Mas iya Pak awak lahir-lahir yang ini Pak lahir-lahir yang ini ini mas kudanya itu diaretkan ini makannya iyalah Pak tahu ya makannya rumput saja atau di kontrol itu pakai dendak juga kalau makanan pokok utamanya rumput harus diaretkan dia Pak masyarakat enggak Pak enggak Pak enggak 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 komir saya sebelah kanan gunung subayak yang mengeluarkan asapnya itu asap lerang Tindak oh ini just ibu yang dekat hotel Oh enggak 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 kita ke atas dulu nanti kita satu arang gunung sinabung selesai nanti nampak ya kita sampai situ kami kan hanya mengikuti instruktur dari pimpinan ada kedua kami kan kita ke sana dulu belum boleh kemari di sini dulu apa pak dari mana pak dari pachi mas kami dari siantar loh mas siantarnya di marihat tau mas tau lah pak siantar kan dekat ya pak oh belok sini ayo munaroh munaroh namanya munaroh pak namanya jelek tapi terkenal seluruh dunia pak bukan jelek itu bukan jelek bukan nama arab iya kan pak gimana pak nama arab menaruh pak biar gampang diingat pak jadi kami bisa kita balik dari gunung sinabung ini muter baru mau kupikir muter situ kalau waktu bapak muda dulu di sini masih banyak hutangnya berarti pak iya betul iya betul dia pindah itu pak iya kalau di lu apa sana itu pun berlagak iya kalau dari sini pak pak mau ke susu sapi udah pak ah apa itu susu sapi pak pak ada peternakannya ada pak bisa ambil susu sapi stroberi stroberinya pakai sendiri dari situ jalurnya semua pak setu arah semua itu pak jadi naik udah ini juga ya enggak lah pak ini mobil itu pak oh naik mobil itu nanti tembusnya mana taburah pak taburah oh baru tahu aku lupa suruh situ salah satunya alternatif ke medan juga nih pak iya tapi kan jalannya sempit kan naik kemana kalau nanti sudah jumpa sampai simpang sana pak belok ke kiri nanti sudah kira-kira entah berapa ratus meter lah gitu kan pak nanti ada tembusan ceruk ke kanan itu ada lumbi nih kalau ketanam tiga panah itu iya itu tembusan tiga panah cuma dia nanti ada dekat apa nanti dekat kantor pertanian disitulah masuk ada tembus stroberinya ada tempat tapi itu kantornya udah lama itu mas terus nggak aktif kan aktif juga mas bukan pertaniannya masih aktif kok pak buktinya anak pkn lagi masih ada kalau gitu pak kalau terusnya lagi pak itu ntah jadi tahu atau belum itu yang taman seribu bunga yang warang yang kayak di belanda oh gitu ada dong ada cuma saya belum perangkannya lihat pak cuma nggak masuk ke atas juga pak nggak masuk ke promosi ya kalau yang stroberi biar rota ini yang mas ya iya pak disitu banyak itu pak Mas kalau stroberi sendiri mana ke arah biasa pak oh stroberi bapak nanti kalau balik ke siantar kan dari situ kan dari kapan saya kan tapi kami dari Medan oh dari Medan disana di pinggir jalan itu merek pinggir jalan merek gitu pak banyak mau petir sendiri jeruk gak iya pak kalau disini gak jarang orang menem jeruk pak banyak kali hama pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati